Oke, untuk kali ini gue review cana yang lumayan goit. Dia cakep banget ya gue bilang ya, karena dia adalah cana semi-semi cargo gitu ya. Nanti gue kasih ujung spesialnya apa dari si cana s**t ini. Kita langsung review aja pelan-pelan di sini. Oke, selanjutnya kita review langsung di sini ya. Tadi gue bilang ya. Halo guys, balik lagi bersama gue di sini di YouTube Room Adventure. Kalau kalian bisa lihat ya, ini gue lagi tema kue. Karena ini temanya adalah cerah semua, backgroundnya cerah. Baju yang gue pake cerah. Dan juga depan gue nih ya, benda yang satu ini cerah juga. Warna navy, gelap, dan juga sedikit terang. Ini cerah semua ya warnanya. Oke, untuk kali ini gue review cana yang lumayan goit. Karena saat ini juga stock terbatas. Dan tentunya kalau lagi ready pun cepet banget abis gitu ya. Karena tipe ini, celana ini ya. Karena dia sangat goit. Jadi langsung aja nanti kalian langsung cek di link pro... Waduh, betul, betul. Karena stock ini sangat goit. Jadi kalau kalian mau lihat ya produk ini ready atau enggak. Langsung cek link yang ada di deskripsi video ini. Langsung nanti ke link marketplace kesayangan kalian gitu. Oke, ini dia kita review yaitu tipe spainette. Oke, celana dari Hygmore dengan tipe spainette ini dia cakep banget ya. Gue bilang ya, karena dia adalah celana semi-cargo gitu ya. Karena gue bilang semi-cargo, ya dia bingung juga ini jatuhnya. Karena dia sudah ada kantong di bagian bawah. Sudah seperti celana cargo pada umumnya. Tapi ini bukan bingung celana cargo gitu ya. Beda gitu. Kenapa gue bilang semi ya? Karena ya enggak jatuh 100% ini celana cargo gitu. Dia ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, nanti gue kasih unjuk specialnya apa dari si celana spainette ini. Kita langsung review aja pelan-pelan di sini. Oke, selanjutnya. Kita review langsung di sini ya. Tadi gue bilang ya. Di bagian depan, bagian bawahnya, di bagian paha. Ini ada kanan dan kirinya. Sudah dilengkapi dengan kantong. Ya, kantong dengan zipper. Kantong dengan zipper ini sudah dilengkapi. Menggunakan zipper YKK. Ya, dengan tulisan atau logo Hygmore di sini. Kalau kalian bisa lihat. Ini, enggak usah khawatir jebol ataupun ngelos ataupun slip ataupun macet. Enggak usah lo khawatir. Gitu ya. Ini tangan gue besar. Kita lihat seberapa besar dia ukuran kantongnya. Seperti ini. Tuh. Seperti ini. Kedalaman si kantongnya. Jadi untuk kedalaman segini sih menurut gue bisa buat handphone. Keperuan kalian. Seperti dompet dan juga. Dompet itu bukan dompet yang panjang ya. Dompet yang biasa kotak. Dan juga rokok ataupun uang-uang receh kalian bisa masuk ke sini. Kanan dan kirinya ada. Kanan dan kirinya sama aja seperti itu. Dan dia di bagian celananya. Di bagian celana atau bagian kantong ini. Dia seperti kayak sobekan atau sayatan polanya. Tuh. Ini tuh enggak ada tembusan, enggak ada bolongan. Dia seperti ini aja. Ya, kayak sayatan gitu ya. Kayak sayatan. Dan ini menurut gue detail penting. Namun, enggak penting. Ya, menjadi nilai lebih atau menjadi nilai tambah dari sebuah celana tipe spinet dari Heidmore ini. Ya, karena ya menurut gue desainnya jadi lebih keren, lebih gahar gitu ya. Tentunya untuk celana cargo ini ya. Untuk cuttingan dan juga polanya. Ini cakep banget. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Pola dan cuttingannya. Sebelumnya, tadi gue disclaimer dulu ya. Di awal gue bilang, ada satu buah fitur yang sangat diunggulkan untuk si celana tipe Heidmore Spinet ini. Yaitu ada di bagian selangkangan. Nah, ini dia. Untuk bagian selangkangan ya, dia menggunakan jenis jahitan suja. Ini dia menggunakan jahitan suja ya. Dia menggunakan jahitan suja. Jadi, kan kalau jahitan di bagian selangkangan itu seperti tanda plus ya. Saling ketemu, 4 titik ya. Dari atas ketemu ke bawah, dari kanan ketemu ke samping atau ke kiri. Jadi, saling ketemu. Nah, bedanya ini untuk jahitan suja ini, dia tidak saling ketemu ya. Jadi, sama-sama tidak ketemu. Dan ini fungsinya untuk si jahitan suja ini. Dia supaya kalau kalian kegiatan ekstrim seperti split, seperti naik tebing, ataupun hiking, atau lari-larian, ini tidak akan jebol, ataupun tidak akan rusak, atau tidak akan hancur gitu ya. Ini kuat banget tentunya. Dan ini bisa buat kalian yang aktivitasnya keras di outdoor gitu ya. Buat manjat-manjat segala macam. Ini saya jamin tidak akan jebol gitu ya. Kalau jebol, langsung saja diretur ke Heidmer secara langsung gitu ya. Oke, selanjutnya untuk di bagian depannya. Bagian kantong depan, bagian atasnya ya. Paling atas ini, kantong utamanya bisa dikatakan. Ini dia menggunakan zipper. Di tipe-tipe lain, ini tidak ada zipper-nya. Tapi di tipe spinet ini, dia ada zipper-nya. Ini yang bikin spesial lagi, yang tadi gue bilang. Nilai tambah lagi dari sebuah celana tipe spinet ini. Ini tangan gue ya, tangan gue besar. Bisa masuk ke dalam ini yang cukup dalam. Tuh, bisa melebihi pergelangan tangan gue. Ini tuh, sampai sini tuh. Tuh, sampai sini untuk si kedalaman kantongnya. Oke, seperti itu. Tuh, kanan dan kininya sama saja. Jadi, kalau kalian punya uang atau naruh handphone, gak usah khawatir bakal jatuh atau slip, atau jatuh karena melengos gitu ya. Biasa kan kalau naruh handphone, ditaruh di kantong, tanpa ada zipper-nya itu, biasa takutnya jatuh, naik motor jatuh, atau pas lagi lari-larian jatuh. Kalau ini gak usah khawatir jatuh ataupun hilang gitu ya. Karena sudah dilengkapi dengan si zipper-nya. Kemudian, lanjut kita. Selain tadi dilengkapi dengan jahitan suja, tentunya di bagian selangkangan, yang biasa sering sobek juga, ini dilengkapi dengan beberapa titik bartek. Jadi, celana-celana di hackmore itu, sudah semua dilengkapi dengan titik bartek jahitannya ya. Ini penambah kuat, dan juga penambah ekstra kekuatan, saat digunakan secara ekstrim. Ini ada beberapa titik bartek ya. Kalau nanti bisa kalian lihat detail-detailnya, ya di bagian sini ada titik bartek, seperti ini. Dan ini sudah dilengkapi dengan zipper dari YKK ya. Ini ada tulisannya YKK. Kemudian ini anti-jembol, dan juga anti-sobek. Enaknya lagi dari si celana hackmore ini, dilengkapi dengan kancing ya, bukan si pengait. Biasanya kan celana panjang itu pengait. Tapi ini kancing, dan sudah dengan di pattern logo hackmore, beserta tulisan hackmore. Ya, sudah ada pattern-nya. Nanti detailnya gue kasih lihat. Oke, next. Selanjutnya, di bagian belakang terakhir. Bagian belakang biasanya kalian... Bagian belakang biasanya kalau kalian tuh biasa naruh dompet. Ini gak usah khawatir lagi dompet kalian dicopet, atau diambil orang gitu ya. Karena ini sudah dilengkapi dengan zipper tentunya. Tuh, dilengkapi dengan zipper. Dan bisa memuat dompet ini tangan gue segera ini lagi. Dan ini bisa masuk seperti ini. Ini buat dompet satu bisa masuk lah. Gitu ya, biasanya laki-laki naruh dompet di bagian belakang. Gak usah khawatir lagi, ini sudah dilengkapi dengan si zipper-nya. Dan ini dia spesial dari hackmore adalah identitas yang sangat-sangat detail ya. Di sini ada label C-Ship. Dengan background warna kuning, dan tulisan berserta logonya hackmore berwarna hitam di sini. Ini tentunya menambah keoriginalan si produk tersebut ya. Jadi kalau kalian lihat produk tersebut, ada ini ya tentunya original. Yang gak original juga sih. Tetap bisa konfigurasi ke kita supaya bisa kami cek gitu ya. Kemudian untuk label size-nya seperti ini. Label size-nya seperti ini. Dan juga untuk si cerana spainet ini, dia menggunakan model yaitu regular fit ya. Jadi dia menggunakan regular fit, bukan slim fit ya beda dengan tipe si panblek dan juga alvea yang menggunakan model slim fit. Kalau alvea atau tailgate juga slim fit. Tapi kalau spainet ini dia menggunakan regular fit gitu ya. Tidak nge-press dan tidak bikin terlihat bentuknya itu nge-press dan pensil gitu ya. Jadi ini sangat regular fit. Jadi cocok buat kalian aktivitas yang keras dan juga loncat-loncatan atau kayang mungkin. Jadi ya cukup nyaman gitu ya tentunya. Oke mungkin itu aja review gue kali ini tentang si cerana dari Heidmore Spainet ini. Cek banget, nanti detail-detail lah gue unjukin ya. Dan satu lagi disclaimer, di bagian pinggang ya sudah dilengkapi dengan karet. Ini penambah penyamanan kalian. Kalau kalian celana ini terlaku kegedean atau kebesaran, tenang aja disini ada slot si gaspairnya. Ini ada slot gaspairnya. Jadi aman, gak usah khawatir, bingung ngaitinnya dimana gaspairnya atau naruh gaspairnya dimana. Ini sudah ada slot gaspairnya dan dilengkapi dengan karet di bagian pinggang kanan kirinya. Jadi menambah kenyamanan dan juga menambah kualitas dari celana spainet dari Heidmore ini. Oke itu aja review gue kali ini tentang si celana Heidmore Spainet ini. Kalau kalian mau review-review produk lainnya, tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk dicek nih link-review videonya. Itu ada marketplace kesayangan kalian, langsung aja di check out. Karena spainet ini mumpung ada perumah dan juga stoknya terbatas loh. Begitu ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan, Sia.